5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Martin Paes. Setelah memastikan Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erik Thohir dipercaya takkan sampai di sini berhenti mencari pemain-pemain keturunan di luar Indonesia. Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan Timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target, salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan pelatih Shin Taeyong. Ada beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut lima pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah Timnas Indonesia resmi diperkuat Martin Paes. 5. Jairo Riedewald Kemampuan Jairo Riedewald dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bulat, otomatis bakal membantu kinerja gelandang Timnas Indonesia, Tom Hayek. Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepak bolaan internasional. Setelah berkarir di Ajax Amsterdam dan tujuh tahun, 2017 hingga 2024, memperkuat Crystal Palace, Jairo Riedewald kini membela klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Jairo sudah menghubungi mantan anggota EXCO PSSI, Hasani Abdul Ghani, dan mengaku tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Empat, Kevin Dix Kevin Dix terpantau menyukai unggahan Martin Paes yang tak sabar memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Fakta ini seakan kode Kevin Dix siap menyusul menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang kini berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang squad Garuda. Kevin Dix dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang, seperti back tengah atau fullback wing back kanan. 3. Mies Hilgers Ketimbang nama lain, Mies Hilgers merupakan yang paling mahal. Baru berusia 22 tahun, Mies Hilgers menjadi pemain belakang reguler di FC Twente, klub yang finis ketiga di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Taeyong, Mies Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama Jai Idzes dan Justin Hubner. Peran ibu Mies Hilgers yang berdarah Indonesia, Linda Tombeng, dapat berperan memengaruhi mau atau tidak sang anak membela squad Garuda. 2. Mauro Zijelstra Mauro Zijelstra disinyalir hanya masalah waktu untuk diresmikan sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, Mauro Zijelstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. Jika tidak ada aral melintang, penyerang 19 tahun ini akan diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, sebagai pemain calon naturalisasi pada FIFA Met Day September 2024. 1. Ole Romani Ula Romani menjadi sosok penyerang yang dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Mencetak dua gol di dua pekan awal Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, menandakan Ula Romani bukanlah penyerang sembarangan. Karena itu, PSSI harus bergerak cepat. Jika tidak, penyerang FC Utrecht ini berpotensi diambil timnas Belanda racikan Ronald Koeman. Selain nama-nama di atas, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20, yakni tim Gepens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks. Jangat, Jangat, Jangat 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 Jtail